dari IDN Boarding School Jonggol dan Alhamdulillah sekarang saya diberikan kesempatan untuk mengikuti program internship Uda Coding dan menjadi pemberi materi pada Coding Talk kali ini. Persentasinya terlihat tidak semuanya? Kelihatan mas, kelihatan. Baik, lalu itu langsung saja kita mulai. Seperti yang tertera pada post-DG, maka kita akan, maka kali ini saya akan membawa materi dengan tema fundamental dari YuyoX dan komponen-komponen dari UI. Agenda pada Coding Talk yang ke-173 ini kita akan belajar mengenai fundamental dari YuyoX, manfaat implementasi dari YuyoX, design tool, dan YuyoElement. Desain produk. Nah, teman-teman sudah pernah dengar belum sih yang namanya YuyoX? YuyoX diimplementasikan dalam desain produk, baik produk fisik maupun produk digital. Dengan tujuan memberikan pengalaman yang baik untuk penggunanya saat melakukan tes hingga mencapai user goal. Dan tentunya pada kali ini kita akan berfokus pada produk digitalnya. Nah, ternyata YuyoX itu bukan cuma sekedar desain dari tampilannya saja. YuyoX melibatkan ilmu multidiscipline yang saling berhubungan satu sama lain. Dan ada beberapa aspek-aspek dari YuyoX terhadap sebuah produk. Salah satunya memiliki nilai bisnis. Tentu tujuan dari dikeluarkannya sebuah produk adalah memiliki nilai bisnis dan mendapatkan keuntungan. Yang dimana apabila kita mengimplementasikan YuyoX kepada sebuah produk, maka tujuan dari implementasinya itu adalah produk tersebut dapat memiliki nilai bisnis dan dapat dijual kepada user. Yang kedua, dapat direalisasi oleh engineer. Nanti saat kita bekerja, kita akan bekerja sama dengan para engineer atau yang melakukan programming dan segala macamnya. Dan apabila produk yang kita buat, UI yang kita buat itu atau UX yang kita buat itu tidak sesuai dan tidak dapat direalisasi oleh engineer lain, oleh rekan engineer kita, maka desain atau produk yang kita buat tadi akan sia-sia. Dan yang ketiga, memiliki estetika. Tentunya dalam, tentunya sebuah produk harus memiliki nilai estetika. Supaya apa? Supaya bisa memikat orang lain, memikat user untuk menggunakan produk kita. Namun, selain memiliki nilai estetika, ada lagi satu hal yang harus diimplementasikan, yaitu mudah digunakan oleh user. Apabila sebuah produk memiliki nilai estetika, kecantikan yang tidak para, produknya bagus nih. Produknya enak dilihat dan produknya hampilah benar-benar beda. Tapi, produk tersebut tidak mudah digunakan oleh user atau bahkan saat user memakanya, bukannya terselesaikan masalahnya, tapi malah semakin sulit. Maka, kalau sebuah produk tidak bisa digunakan oleh user atau user tidak mudah memakanya, maka produk tersebut sia-sia. Nah, UI-UX itu apa sih? UI-UX sendiri terdiri dari dua kata, yaitu UI yang artinya user interface dan UX. Nah, UI ini adalah seperti yang saya bilang tadi, UI ini adalah user interface. Atau dalam bahasa Indonesia artinya user, yang artinya pengguna. Interface, yang artinya tampilan. Maka, user interface adalah tampilan yang dilihat oleh pengguna. Dan user interface sendiri ini berfokus pada tampilannya, tampilan depan. Nah, selain UI, ada juga temennya UI, yaitu UX, user experience. User experience ini artinya adalah user, yang berarti pengguna. Experience, yang berarti pengalaman. Berarti user experience adalah pengalaman seorang pengguna ketika menggunakan sebuah produk. Bagaimana sih pengalaman pengguna? Enak gak sih makanya? Pengguna seneng gak sih makanya? Masalahnya terselesaikan sih makanya? Itu ada di UX. Contoh analoginya seperti ini. Misal, dari kelima pintu ini. Di sini kan ada banyak pintu, macam-macam pintu ya. Yang tentunya tampilannya ini bagus. Mungkin teman-teman di antara kelima pintu ini punya kesukaan pintunya masing-masing. Contohnya saya. Saya milih pintu yang warna hitam deh, yang pojok kiri, yang pojok kanan ini. Karena tampilannya bagus, elegan, kelihatan fancy. Nah, tapi kalau misal sebagus apapun tampilannya, misal ini tampilannya bagus nih. Saya suka dan misal teman-teman yang lain suka. Tapi kalau misal cara buka pintunya itu didobrak atau cara bukanya itu ditarik dari atas ke bawah. Itu teman-teman mau gak makanya? Nah, enggak kan? Karena kalau misal didobrak, itu kita malah susah. Dan kalau ditarik ke atas, ada beberapa orang yang tingginya gak sama atau bahkan gak nyampe. Nah, itu dia fungsi dari UI UX-nya itu sendiri. Seperti, selain dari tampilan yang bagus, tentunya fungsinya juga harus memadai dan sesuai dengan keinginan user. Oke, kalau kayak gitu kita ngomongin nih. UI sama UX itu pentingan mana sih? Yang paling pentingnya mana sih? UI sama UX itu keduanya penting. Contohnya kayak yinyang. Teman-teman pernah dengar yinyang gak? Kan kalau misal di Cina-Cina gitu, yinyang itu saling menyatukan. Nah, UI sama UX itu sama. Walaupun berbeda-beda, tapi dua-duanya tetap kita butuhkan. Contohnya UI. UI kan tampilannya berfokus pada penampilan. UX itu berfokus pada dalemannya. Nah, tentunya kedua hal ini itu saling bertolak belakang dong. Yang satu tampilan, yang satu fungsi. yang mungkin gak ada hubungannya. Tapi untuk mendapatkan sebuah produk yang maksimal, sebuah produk yang memenuhi keinginan user, kita harus menggunakan kedua hal ini. UI dan UX. Karena UI sendiri ada karena adanya UI. Dan UI sendiri ada karena adanya UX. Contoh, alasan sebuah produk ada pasti karena ada masalah. Karena ada masalah, ada peluang, kita ingin menciptakan sebuah produk yang memiliki nilai bisnis. Maka dari itu UX dibutuhkan sebelum UI. Tapi apabila kita menemukan sebuah solusi, tapi tidak ada bentuk fisiknya, maka itu akan sia-sia. Maka dari itu UX juga membutuhkan sebuah UI. Kalau misalnya kita sudah bikin, kita sudah memakai UI-UX ini di produk kita. Kita sudah mengimplementasikannya. Emang kita bakal dapat apa sih? Contohnya nih, kita sudah tahu nih masalah user apa ya. Misal user mau ada menu wishlist atau menu recommendation. Terus kita bikin produk yang sesuai keinginan user. Kita, oh ini masalah user yang ini nih. Oh ini, ini. Coba solusinya kita bikin kayak gini. Solusinya kita bikin kayak gini. Dan akhirnya kita jadilah. Bikin. Dan terus saat kita melakukan testing ke user-nya, ternyata user-nya suka sama produk kita. User-nya kayak, wah ini aplikasinya sesuai nih. Oh bisa gini juga. Wah kalau kayak gini enak nih, masalahku terselesaikan. Nah kalau misal user goal-nya sudah tercapai, maka usernya akan merasa puas. Terus Kak, emang kenapa sih kalau user-nya puas? Kan yang puas usernya. Perusahaannya emang dapat untung. Emang bakal berdapat apa sama perusahaannya? Nah kalau misal user puas, otomatis secara tidak langsung user akan merasa senang dengan aplikasi kita dan akan menggunakan aplikasi kita secara tidak langsung. Akan terus menggunakan aplikasi kita secara tidak langsung. Yang artinya saat user puas, kita akan mendapatkan user loyalty. Nah, saat mendapatkan user loyalty, saat user merasa puas dengan aplikasi kita, tentunya user akan pertama sering pakai. Dan yang kedua, apabila si user ini memiliki seorang teman dan temannya itu memiliki masalah yang sama seperti user, maka otomatis usernya ini akan mempromosikan produk dari kita. Bicara gini, user senang dengan aplikasi kita. Lalu tiba-tiba temannya nanya, eh kamu ada nggak solusi biar gini, 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 gini? Soalnya dari kemarin tuh aku punya masalah kayak gini, gini, gini nih. Otomatis karena masalah yang dialami oleh temannya itu mirip seperti masalah user sebelum memakai aplikasi kita, maka otomatis user akan merasa ingin mempromosikan aplikasi kita kepada temannya. Dan di saat inilah kita mendapatkan yang namanya free advertisement. Yang tentu akan memberikan keuntungan kepada perusahaan kita. Dan otomatis akan membuat revenue atau keuntungan dari sebuah perusahaan meningkat tentunya. Dan kita mendapatkan free advertisement yang dimana normalnya jika kita melakukan pengiklanan di TV, radio, dan segala macamnya, itu membutuhkan biaya. Dan tentunya tidak bisa dibilang murah. Namun apabila kita mendapatkan sebuah user loyalty, maka kita bisa mendapatkan free advertisement saat bisa merasa puas dan merasa bahwa aplikasi ini sangat cocok dan berguna, maka otomatis user akan merekomendasikan produk kita kepada temannya. Nah, saat pendapatan sebuah perusahaan itu meningkat, maka business goal akan tercapai. Di setiap perusahaan pasti ada yang namanya business goal. Tahunan, bulanan, dan lain-lain. Tapi biasanya tahunan. Nah, dengan mengimplementasikan UI UX ini dan berhasil, maka pendapatan perusahaan itu akan meningkat dan business goalnya akan tercapai. Atau bahkan lebih dari business goal yang diinginkan. Nah, mungkin teman-teman bingung nih. Ada UI, ada UX. Kan tadi saya bilang ya, sebelum dibuat sebuah produk, maka kita dibuat dulu UX-nya. Emang gimana sih cara tahu produk yang cocok gimana? Emang kok bisa tahu sih masalah user? Kok bisa tahu sih ininya? Emang ada prosesnya? Nah, emang ada progres-progres yang perlu dilaluin untuk mendapatkan hasil yang diinginkan sesuai dengan keinginan user? Ada. Hal itu disebut dengan desain proses. Desain proses itu apa sih? Gampang ya. Desain proses adalah proses desain. Seperti namanya sendiri. Desain proses. Proses desain. Atau intinya, sebuah proses yang dilakukan dalam desain untuk menemukan hasil yang diinginkan. Nah, desain proses itu ada banyak. Contohnya ada Double Diamond dan ada The Loop. Nah, Double Diamond ini sering dipakai di perusahaan-perusahaan Indonesia. Dan The Loop sering dipakai di perusahaan-perusahaan luar. Mengapa? Karena desain proses Double Diamond dan The Loop yang terbilang cepat, mudah, dan to the point pada usernya. Tapi, 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 tapi ada satu desain proses yang biasa dan sangat amat sering digunakan oleh orang-orang. Yaitu desain proses, desain thinking. Metode atau pendekatan yang digunakan untuk pemecahan masalah secara praktis dan kreatif. Dengan fokus utama pada user atau pengguna. Nah, metode desain thinking ini sama yang lain emang apa bedanya sih? Yang pertama yang paling mencolok, desain thinking ini jarang digunakan di sebuah perusahaan. Nah, terus kalau misalnya jarang digunakan di sebuah perusahaan, ngapain belajar desain thinking dong? Kan mending aja langsung belajar Double Diamond. Mending aja langsung belajar The Loop. Kan kita mau buat ke perusahaan. Betul. Tapi, sebelum kita masuk ke sebuah perusahaan, kita tentu ada yang namanya apply ke sebuah perusahaan. Dan biasanya saat kita apply, kita diminta mengirimkan portfolio. Nah, desain thinking inilah yang berguna, yang biasa digunakan untuk mengisi portfolio, case study, dan segala macamnya. Kenapa? Karena desain thinking ini yang terbilang cukup rumit, banyak, dan lengkap. Otomatis kalau misalnya kita belajar desain thinking ini secara menyeluruh, kita telah lebih lanjut, maka kita akan mudah ketika ingin belajar desain thinking yang lain, seperti Double Diamond dan The Loop. Dan saya, saya sendiri juga saat pertama kali belajar mengenai desain proses, hal yang pertama diajarkan oleh guru saya adalah desain thinking ini. Dan desain thinking ini juga diajarkan oleh desain Google Coursera. Ya, desain thinking ini sangat amat banyak dipakai. Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi, karena prosesnya yang lengkap. Dan saat kita bisa desain thinking, maka memudahkan kita untuk ketika kita ingin belajar proses desain yang lainnya, seperti Double Diamond dan The Loop. Tapi, untuk saat ini kita tidak akan belajar lebih lanjut mengenai desain thinking ini. Karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita hanya mengenal tentang fundamentalnya saja. Dan komponen-komponen dari UI. Nah, kalau misalnya, Kak, kita udah pakai desain proses nih. Kita udah nyari tahu masalah user, kita udah nyari tahu solusi yang tepat, kita udah brainstorming sama teman-teman kita, idenya kayak gimana, desain yang benar kayak gimana. Terus, cara implementasinya gimana dong? Pasti ada kan toolnya. Betul. Ada yang namanya disebut sebagai desain tool. Gampang ya. Alat untuk desain. Alat yang memudahkan seorang desainer untuk membuat sebuah desain. Terkhusus UIUX. Sebenarnya desain tool yang lain itu ada banyak. Tapi karena kita di sini belajar mengenai UIUX, maka desain tool yang saya sediakan ini, terkhusus untuk UIUX-nya saja. Yang pertama ada Sketch, Adobe XD, dan Origami Studio. Tapi, 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 ada satu hal, ada satu desain tool yang paling sering banyak dipakai, paling sering banyak digunakan, dan bahkan orang-orang sudah tidak asing dengan namanya. Apa desain toolnya? Tentu saja desain toolnya Figma. Figma adalah UI desain tool. Figma adalah UI desain tool berbasis cloud yang bisa diakses melalui browser ataupun dalam bentuk software. kak, kenapa sih kak? Kok Figma? Perasaan di sana saya dengar Figma, di sini dengar Figma, di mana-mana dengar Figma. Oke. Yang pertama perlu diketahui dari Figma adalah, Figma itu bisa diakses secara gratis. Betul, Figma itu bisa diakses secara gratis. Tapi kak, Adobe XD juga gratis. Ya, tapi Figma bisa diakses melalui browser ataupun dalam bentuk software. Jadi teman-teman enggak perlu repot nih. Misal teman-teman kayak, aduh, memori itu udah mau habis. Aduh, masa install-install lagi? Aduh, nanti kalau misalnya ini enggak pakai lagi dong. Aduh, repot, perlu masukin ini lagi. Teman-teman enggak perlu bingung, teman-teman enggak perlu khawatir. Dengan menggunakan Figma, teman-teman bisa mengaksesnya melalui browser maupun dalam bentuk software. Itu merupakan salah satu kelebihan Figma. Tapi selain itu, Figma juga support yang namanya multi-platform. Apa sih multi-platform itu? Multi-platform sendiri adalah fitur yang membuat Figma itu bisa dipakai di berbagai macam OS. Seperti contohnya, Figma bisa dipakai di browser di Linux. Windows dalam bentuk software ataupun dalam bentuk browser. Mac dalam bentuk browser maupun software. dan Android. Hah? Android? Kok bisa Figma dipakai di Android? Iya. Teman-teman enggak salah dengar. Figma bisa dipakai di Android. Walaupun dalam tanda kutip, Figma yang di Android itu tidak bisa membuat teman-teman melakukan editing. Editing project seperti misalnya menambahkan frame dan segala macamnya. Itu enggak bisa. Tapi, dengan menggunakan Figma yang ada di Android ini, teman-teman itu bisa mengakses sebuah prototype yang ada di, yang teman-teman buat di desktop ke HP teman-teman. Emang gunanya berapa sih? Toh kalau misalnya ngelakuin prototyping, kalau misalnya mau ngetes prototype kan bisa di Figma juga. Betul. Tapi kalau misalnya kita mengaksesnya di HP, kita jadi tahu nih, oh tombol mana nih yang kegedean? Oh kalau misalnya tampilan di HP itu gimana ya? Tampilan di HP enak nggak dilihatnya? Oh dari kita, pas nyentuh yang sini itu kepanjangan atau enggak? Kejauhan atau enggak? Capek atau enggak? Itu kita bisa tahu dengan menggunakan Figma yang ada di handphone ini. Walaupun jika kita melakukan prototyping dan mengetesnya di Figma desktop, itu sudah disediakan mockup-nya, tapi tentu saja feel ketika melakukan tesnya, itu akan berbeda ketika menggunakan desktop. dan menggunakan handphone. Selain itu, Figma juga punya yang namanya fitur real-time collaboration. Fitur real-time collaboration ini apa? Gampang ya. Fitur real-time collaboration ini, fitur yang memungkinkan teman-teman untuk melakukan kerjasama secara tim, bersama teman-teman yang lain, rekan kerja yang lain, dalam jarak yang sangat jauh dimanapun dan kapanpun secara real-time, secara langsung. dengan cara teman-teman tinggal share link-nya, minta rakan kerja buka atau teman kalian buka, dan berikan mereka akses edit, dan boom, kita bisa langsung menggunakan Figma bersama, menyelesaikan project bersama teman-teman kita, bersama rakan kerja kita, bersama atasan kita, atau yang lain. Yang tentunya, fitur ini sangat memudahkan bagi seseorang yang melakukan kerja remoting, kerja dari jarak jauh, ataupun yang segala macamnya. Contohnya saya yang saat itu, kebetulan saya sedang di rumah, dan mengikuti lomba, saya menggunakan virtual real-time collaboration ini bersama teman saya yang berada di sekolah saya, di jonggol, untuk melakukan kerjasama. yang tentunya ini sangat memudahkan kita sebagai desainer untuk melakukan kerjasama tim secara real-time. Jadi kita nggak perlu tuh namanya bingung kayak, eh coba dong tolong cekin file yang ini, ini kerjaan kamu nih, belum diselesai, ini kerjain kirim file lagi, nih udah aku kerjain kirim file lagi, buka lagi yang baru itu, kita nggak usah repot kayak gitu. Karena Figma berbasis cloud. Dan ada satu fitur di Figma yang nggak boleh dilewatkan, yaitu fitur community, atau fitur komunitas. Fitur komunitas ini apa sih? Gampang nggak fitur komunitas ini, itu fitur di mana kita bisa mengambil, bukan mau, melihat dan meniru desain-desain yang disediakan oleh user Figma yang lain. Jadi user Figma yang lain itu bisa mengupload hasil karya mereka, dan mempersilahkan mereka jika ingin menggunakannya. Seperti, kita bisa mengakses komponen, desain style, mock up, dan yang lain-lain. Dan yang terpenting, di community ini kita bisa mengakses yang namanya fitur plugin. Fitur plugin ini adalah fitur tambahan yang memudahkan desainer dalam membuat desainnya, yang tidak disediakan oleh Figma secara langsung, tapi dibuat oleh pihak ketiga, atau oleh orang lain pengguna Figma itu sendiri. Tapi ini legal nggak sih? Ini legal, karena fitur pluginnya sendiri ini, itu diberikan oleh Figma. Namun, plugin-plugin yang bisa kita gunakan, itu diberikan oleh pihak ketiga. Contohnya kayak apa sih? Contohnya yang paling jelas dan paling sering adalah Iconify. Fit plugin yang dimana kita bisa mencari Icon hanya dengan nge-search dalam Figma-nya juga. Jadi, kita nggak perlu bingung ke browser lagi, hapus lagi, nge-search lagi. Kita tinggal pakai plugin, search Icon yang kita mau, dan bam! Kita akan dapat Icon yang kita mau, misalnya bentuk SVG tentunya. Nah, seperti desain tool yang lainnya, tentu Figma memiliki beberapa tool yang bisa digunakan untuk mengudahkan kita dalam mendesain nantinya. Yang pertama ada toolbar. Toolbar adalah sekumpulan tombol navigasi yang berbentuk Icon yang terletak di bagian atas Figma. Ini adalah contoh toolbar ya, teman-teman. Nah, toolbarnya ini, itu ada banyak fitur-fitur di toolbar ini yang bisa kita gunakan. Anggapannya fitur di toolbar ini adalah fitur utama yang bisa kita gunakan. Contohnya di sini ada kursor yang bisa membuat kita membedakan objek, membeli objek, dan segala macamnya. ada shape, ada shape yang bermutuk seperti kotak ini, dan ada frame. Nah, fitur di Figma, framing ini, Figma menyediakan banyak bentuk frame, yang dimana teman-teman bisa memilih frame sesuai keinginan teman-teman. Figma nggak hanya menyediakan frame soal HP misal, tapi Figma juga menyediakan frame mengenai frame presentasi, upload Instagram, post di Instagram, dan frame di desktop. Bahkan walaupun dalam bentuk frame HP, itu ada yang namanya kayak iPhone 13, iPhone 11, Pro Max, dan segala macamnya. Itu disediakan di fitur frame-nya Figma ini. Nah, frame itu apa sih? Frame itu gampangannya itu kayak canvas. Canvas yang digunakan di Figma. Dan ketika kita memasukkan beberapa objek, misalnya kita masukin kotak ke dalam frame, maka saat sebuah objek itu masuk ke dalam frame, maka apabila kita memindahkan Figma-nya, kita menggeser Figma dan segala macamnya, itu kotak yang ada di dalamnya itu akan ikut tergeser. Jadi, gampangannya kotaknya itu sudah menjadi bagian dari frame-nya itu. Oke, lanjut. Di sini ada layer panel. Layer panel adalah sekumpulan tool yang terletak di bagian kiri Figma, sebelah sininya. Kalau tadi di atasnya, sekarang di sebelah kirinya. Tools ini meliputi fungsi yang berhubungan dengan keseluruhan aset dalam sebuah proyek. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini ada layer panel. Nah, di sini ada layer, aset, atau page. Nah, layer itu apa sih? Layer itu nunjukin di dalam sebuah page itu ada objek apa aja, ada berapa frame dan ada apa-apa aja. Dan layer ini juga menentukan siapa yang berada di paling atas layarnya. Contoh, misal ketika image ke satu sama kuda. Ini kan kuda di bawah image ke satu ya. Nah, apabila kita bikin satu gitu, kita tumpuk, kita tumpuk image ke satu dan kuda, otomatis image satu akan menutupi teks kuda. Karena di layer image satu berada di atas teks kuda. Begitu juga sebaliknya. Nah, aset, aset itu menunjukkan komponen-komponen yang telah kita buat di Figma untuk memudahkan kita mengambil komponen itu sendiri. Dan page. Page ini berguna kita untuk berpindah-pindah dari satu page ke dalam page yang lain. Page ini itu gampangannya kayak workspace lah. Kalau layer itu menunjukkan apa aja hal yang ada di dalam sebuah page, maka page itu berguna sebagai workspace. Dan dalam satu project, itu bisa menggunakan banyak page. Tapi kalau misalnya kita pakenya hanya free, kita cuma bisa menggunakan tiga. Tapi, Kak, perasaan saya yang kata itu pernah patchnya lebih dari tiga. Itu kalau misalnya masih dalam bentuk draft dan belum kita pindahkan ke team project. Begitu. Dan apabila page satu di page dua, itu layernya nggak akan bersantutan. Jadi, misalnya di page satu udah rame nih, ada toolbar, rectangle, image, kuda, dan ada node. Pas kita pindah ke page dua, itu akan kosong lagi layernya. Seperti lembar kerja baru. Begitu. Dan dalam sebuah project, itu bisa ada dua lembar kerja. Eh, bisa ada tiga lembar kerja dalam bentuk project team. Bukan dalam bentuk draft. Kalau dalam bentuk draft, dibebaskan. Ini khusus yang free. Nah, properties. Properties panel adalah sekumpulan tool yang terletak pada bagian kanan Figma. Bagian kanan, sebenarnya sini. Tools ini cenderung memperlihatkan detail pada sebuah objek. Kalau yang sebelumnya memperlihatkan detail apa-apa aja objek yang berada pada sebuah page, maka ini memperlihatkan detail pada sebuah objek. Jadi, apabila kita mengklik sebuah objek, maka akan terlihat tampilan seperti ini. Contohnya, di sini saya sedang mengklik gambar Figma. Di sini ada tulisan desain, yang di mana kita ini bisa mengubah desain-desainnya. Seperti ada X dan Y, yang di mana kita bisa mengubah lokasi kita meletakannya. W dan H, yang di mana kita bisa mengubah width dan height, atau tinggi dan lebarnya. Dan di sini ada rotasinya. Dan ada sudutnya, kita bisa mengubah kelancipan sudutnya. Jika 0, itu lancing. Dan kalau kita tarik semakin besar, maka semakin tidak lancing. Layer, berfungsi untuk mengedit layer yang ada di sana. Fill, itu berfungsi untuk mengedit warnanya. Yang utamanya warna. Cuma karena ini saya sedang mengklik gambar, jadi di sini cuma diperlihatkan gambarnya saja. Stroke, itu berfungsi untuk memperlihatkan garis luar pada sebuah objek. Efek, berfungsi untuk memberikan efek seperti shadow dan blur. Export, berfungsi untuk mengekspor sebuah objek atau frame. Nah, apabila kita mengekspor sebuah frame, maka objek yang ada di dalam frame, otomatis akan ikut terekspor juga. Begitu. Karena setelah ini kita masuk ke dalam komponen-komponen dalam UI, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum, Mas Fadlan. Saya mau perkenalkan dulu nama saya Syed, saya trainer coding gitu ya. Saya mau bertanya, kan di web itu kan atau aplikasi khususnya, suka ada komponen radio button. Iya. Sama toggle button. Toggle button yang on-off gitu loh, Mas. Oh, iya, iya, iya. Nah, ini murid saya suka nanya, kapan saya harus pakai radio button sama toggle button? Karena kan fungsinya sama, sama-sama milis satu kemungkinan. Gitu ya, Mas, ya? Nah, itu yang mau saya tanyakan, itu kapan pakenya? Itu yang pertama. Yang kedua, ada tabs sama ada accordion. Itu sama-sama kan buat nampilin konten, tapi satu doang gitu. Bener ya, Mas, ya? Nah, itu kapan juga? Betul, betul. Saat pakenya gitu loh. Karena kan yang namanya kita ngoding itu kan nggak sekedar harus jalan, tapi juga harus bisa fungsional gitu. Nah, itu kira-kira kapan ya, Mas, saat pakenya? Nah, itu aja sih, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum. Berarti ini berhubungan sama UI element, ya, Mas, ya? Iya, Mas, benar. Tadi soal apa? Radio button? Radio button sama toggle button. Jadi kelihatannya elemennya sama, tapi maksudnya purpose elemennya sama, tapi saya pengen tahu kapan saat digunakannya itu loh, Mas. Itu yang penting banget sebenarnya. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mas Said, ya. Mungkin untuk radio button dan tadi apa, Mas? Maaf. Toggle button. Toggle yang bisa diklik, nyala, diklik, tidak. Iya, iya, betul banget, betul, Mas. Mungkin untuk toggle button sendiri itu biasanya dipakai untuk kepilihan yang hanya ada satu. Contoh misalnya, kan misalnya kita ada di payment nih, payment. Pas kita di payment ini sendiri, di situ biasanya ada kayak toggle, mau pakai bukti transaksi, mau dikasih verifikasi transaksi lewat email atau tidak. Dan biasanya toggle button itu digunakan untuk kepilihan yang memang cenderung cuma satu. Iya atau tidak. Namun radio button itu biasanya digunakan kepilihan yang cenderung banyak atau lebih dari satu. Dan pilihan-pilihan itu tentu saja berhubungan dengan komponen yang ada, Mas. Seperti itu, ya. Kalau itu bukannya cekbok, ya, Mas, ya? Kalau yang bisa banyak milihnya, ya? Soalnya kan kalau radio button contohnya bisa pria sama wanita gitu, ya, nggak? Kalau, ya, betul. Radio button kan bisa pria sama wanita. Contohnya kayak ini, ya, Mas, ya. Jawaban di, ini. Google jawaban di... Ujian online. Ya, jawaban di ujian online, ya, Mas, ya. Itu kan pilihan yang nggak, ya? Ya, radio button, kan, ya? Benar, benar. Betul. Nah, kalau radio button, seperti yang saya bilang tadi, itu untuk pilihannya yang terbilang banyak. Namun, pilihannya itu sendiri ada banyak. Tapi di antara pilihan yang banyak itu, kita hanya bisa memilih satu. Kalau cekbok, itu pilihannya berhubungan. Dan kita bisa memilih lebih dari satu. Tapi kalau radio button, kita bisa memilih satu dari jawaban-jawaban yang diberikan, dari option-option yang dibilihkan. Namun, kalau untuk tadi, radio box, ya? Eh, tadi apa? Radio button. Toggle button. Bukan radio button, sebelumnya yang tadi. Toggle button. Nah. Namun, untuk toggle button, itu kan hanya satu saja, ya. Misalnya iya atau tidak, dan segala macamnya. Dan kalau radio button itu biasanya dipakai di yang pilihannya banyak, seperti pilihan ganda di ujian-ujian Google tadi yang saya sebutkan tadi, Mas. Kalau pilihannya banyak, drop-down bisa juga dong, Mas. Benernya, ya. Drop-down. Kombo box. Kalau di HTML, select box gitu lah. Oh iya. Bisa, Mas. Bisa, Mas. Bisa, Mas. Bisa juga menggunakan drop-down. Tapi kan di sini kita juga melihat berdasarkan fungsinya juga, ya, Mas. Ingin dipakai menggunakan apa dan ingin untuk siapa. Namun untuk fungsi khususnya misalnya dipakai untuk apanya, mendingan mana, bukti pemakaiannya atau waktu yang tepat untuk menggunakan komponen itu di mana. Untuk saat ini, mohon maaf, saya juga masih belum terlalu paham mengenai pemakaiannya itu sendiri, Mas. Namun jawaban yang bisa saya berikan itu tadi. Mungkin di lain kesempatan apabila saya diberikan waktu lagi, saya akan mencari tahu jawaban untuk memberikan jawaban yang Mas inginkan, Mas. Berarti sisa yang itu, Mas, yang akordeon sama tab, kalau boleh. Mohon maaf, Mas. Untuk akordeon juga saya masih kurang maaf, Mas. Oke, enggak apa-apa, Mas. Terima kasih banyak. Mas jawaban. Iya, enggak apa-apa, Mas. Mungkin di lain kesempatan saya akan menceritakan lebih lanjut, Mas. Terima kasih, Mas, atas pertanyaannya. Baiklah, kalau begitu kita lanjut ya. Lanjut ke layout. Layout adalah penyusunan atau penataan elemen desain, jadi komunikatif, estetik, dan menarik untuk memudahkan user menerima elemen-elemen yang disajikan. Nah, dalam layout sendiri ini ada beberapa hal yang bisa memudahkan kita untuk melakukan penataan layout. Contohnya ada column, yang berarti bagian arterial pada sebuah layout yang dipisahkan oleh garis tebal atau ruang kosong. Gutters, ruang untuk, ruang hasil limpetan column untuk memberi jarak antar column pada sebuah layout. Jika enggak ada gutters, enggak ada column. Enggak ada column, enggak ada gutters. Margin adalah jarak antar tepi ujung layout. Jika tadi memberikan jarak antar column, berarti ini memberikan jarak antar tepi dari ujung ke ujung. Padding adalah ruang antar elemen dalam sebuah komponen. Contohnya seperti di sini. Dari komponen 1, komponen title yang bawah dan komponen title yang atas itu berjarak di 24 pixel. Antara komponen dan komponen itu biasanya ada ruang atau ada pembatas yang diberikan untuk membatasi. Dimension, luas, lebar, dan tinggi elemen dalam satu komponen. Contohnya di sini ada yang title ini atau bisa kita sebut. Mungkin ini terlihat seperti elemen yang di bawah ini terlihat seperti anggapanlah kontak atau segala macamnya. Karena di sini ada title yang bisa pakai untuk nama dari orang, subtitle, nomornya, dan profile-nya. Itu berukuran 48 dan page title 68 dengan bagian atasnya 24. Ingat ya, bagian elemen bukan bagian dari sebuah objek. Dan alignment adalah penempatan objek dalam satu elemen yang bisa membuatnya terlihat lebih rapih. Elemen sendiri ada tiga yaitu rata kanan, rata kiri, dan center atau rata tengah. Dan yang teman-teman lihat di sebelah sini itu adalah contoh dari alignment rata tengah. Nah, typography. Typography adalah teknik memilih dan menata huruf untuk menciptakan kesan tertentu dalam memudahkan user untuk membaca. Typography ini juga ada banyak, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Contohnya ada typescale, adalah bentuk ukuran untuk menyesuaikan teks seperti headline, body, headline, body, button, caption, dan overline. Contohnya seperti ini, heading, display, dan segala macamnya. Classification. Penggunaan font yang berdasarkan seperti bentuknya. Ada dua classification yang sering digunakan orang-orang yaitu ada serif. Itu classification yang tulisannya itu bertipe seperti ujungnya itu memiliki kail seperti sepatu. yang biasanya tulisan serif itu cocok untuk berita. Atau sans serif yang dimana kebalikan dari serif tadi. Yang dimana font ini itu tidak memiliki ujung huruf seperti sepatu atau seperti kail. Ikonografi. Ikonografi. Ikonografi ini Amen yang berguna untuk memberikan beberapa informasi tambahan atau memberikan tampilan supaya tidak terlihat monoton. Ikonografi ini ada dua. Biasanya seperti action. yang berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai action yang bisa dilakukan oleh pengguna itu sendiri. Dan information. Berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu hal. Dan terus ada color atau sistem warna. Semua warna adalah sebuah warna yang membantu untuk menandukan trim color atau gaya dari sebuah produk. Dan warna ini itu bisa dijadikan acuan untuk menjadikan personal branding dari sebuah produk. Contohnya seperti Tokopedia. Warnanya hijau. Shopee. Warnanya orange. Warnanya hijau dan segala macamnya. Contohnya misal Google. Google warnanya warna-warnanya. Ada merah, kuning, hijau dan... Saya lupa ada satu warna lagi. Nah, juru gitu. Pokoknya Google itu memiliki empat warna yang tadi. Yang dimana yang sekarang kita lihat, itu seperti Gmail, Drive dan segala macamnya, itu memiliki warna-warna yang sama seperti Google tadi. Maka saat kita melihat produk ini, Oh, ini produk dari Google nih. Oh, ini buatan Google nih. Dan segala macamnya. Makanya color ini berguna untuk personal branding dari sebuah produk. UI elemen, material-material dasar yang digunakan untuk menggunakan sebuah produk. Di UI elemen ini, ada empat jenis. yaitu input control yang bagian atas ini. Input control ini ada seperti text field, select, checkbox dan radio button. Yang contohnya, yang di atas ini adalah contoh dari select. yang kedua ada navigation component. Yang membantu pengguna untuk berpindah-pindah pada suatu halaman. Contohnya ada navbar dari home ke favorit misalnya. Atau yang ini dari progress satu ke progress yang lain. Yang disebut sebagai stepper. Informational component. Yang berguna untuk memberikan sebuah informasi pada pengguna. Contohnya progress bar. dan containers. Berguna untuk menyimpan sebuah komponen yang berhubungan menjadi satu. Accordion. User flow. User flow adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh user untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, ketika kita sudah membuat sebuah desain yang kita inginkan, sebuah desain yang cocok, yang sesuai dengan user itu sendiri, kita harus tahu nih flow utamanya kemana. Flownya kemana. Kita maunya tuh kita harus tahu nih. Pas user pakai aplikasinya, kita harus tahu user itu bisa kemana-mana aja. Itu dari user flow ini. Supaya membantu kita untuk mengetahui kebiasaan dari user. Contohnya di sini ada home screen, lalu dia ke my course, terus ke list course, lalu ke watching videos. Nah, di sini ada empat hal, empat simbol, empat simbol dalam user flow yang biasa digunakan. Contohnya ada terminator yang berbentuk seperti ini. Itu berguna untuk menunjukkan bahwa itu adalah permulaan dan akhir dari sebuah proses. Dan ada proses yang berguna untuk menunjukkan si user ini sedang melakukan sebuah proses. Dan ada decision yang berguna untuk menunjukkan bahwa user, bahwa di decision ini tuh user bisa memilih apakah user ingin melanjutkan proses atau tidak. Dan ada flowline yang berguna untuk memberi petunjuk proses mana yang dilalui oleh user dari simbol-simbol yang tadi. Lalu ada wireframe. Wireframe adalah coretan kasar untuk penataan item-item pada halaman desain sebelum proses visualisasi. Wireframe sendiri ada dua, yaitu ada low fidelity dan ada high fidelity wireframe. Bidaknya apa sih low fidelity sama high fidelity? Low fidelity, fidelity itu akhirnya adalah kemiripan dengan produk utamanya. Berarti wireframe low fidelity itu adalah wireframe yang memiliki low atau memiliki kemiripan yang sedikit dengan produk aslinya. Contohnya seperti wireframe pada kertas dan seperti wireframe yang saya tunjukkan ini. Wireframe low fidelity biasanya hanya menunjukkan penataan tata letak dan posisi-posisi dari beberapa komponen. Dan low fidelity itu tidak menunjukkan seperti warna dan segala macam ya karena itu akan membuatnya terlalu kompleks dan itu akan membuatnya terlihat seperti high fidelity. High fidelity berbanding terbatas dengan low fidelity, high fidelity berarti artinya adalah wireframe yang memiliki kemiripan tinggi dengan produk utamanya. Tampilan high fidelity itu berfokus pada visualisasi apakah warna sudah cocok dan segala macam-macam. Prototype, simulasi bagaimana user berinteraksi dengan UI secara nyata bisa dilakukan melalui Figma dengan fitur prototype. Menarik titik poin dari satu frame ke frame lainnya. Ini juga fitur salah satu lengkap dari Figma. Dengan Figma kita bisa melakukan prototype. Nah setelah kita membuat sebuah wireframe tadi, kita bisa membuat yang namanya prototype. Prototype ini lebih seperti simulasi yang menunjukkan secara langsung. Saat kita mengklik ini bakal pindah kemana, mengklik ini bakal pindah kemana. Prototype ini sama seperti wireframe tadi, ada dua jenis. Low fidelity prototype dan high fidelity prototype. User testing. Setelah kita membuat sebuah prototype, wireframe dan prototype sudah jadi dan sesuai dengan apa yang kita research sebelumnya, maka di sini saatnya kita melakukan yang namanya user testing atau usability testing. Ini proses pengujian kepada pengguna yang bertujuan untuk menghasilkan dokumen yang menjadikan bukti bahwa produk yang diberikan dapat diterima. Jadi intinya kita melakukan testing kepada user untuk membuktikan atau untuk bakungan tes. Apakah produk yang kita buat sudah sesuai dengan keinginan mereka, apakah produk yang kita buat sudah bisa menyelesaikan problem mereka, bisa menyelesaikan masalah-masalah mereka, dan bisa membuat dan bisa memudahkan mereka dalam melakukan pekerja mereka di produk kita ini. Biasanya usability testing bisa digunakan dengan menggunakan maze, logo yang seperti ada di samping kiri ini. Yang terlihat seperti awan dan berwarna biru. Iteration. Iteration. Iteration ya, ini sangat tulis. Iteration. Iteration atau dalam bahasa Indonesia artinya pengulangan. Iteration berguna untuk membuat desain yang lebih baik lagi dari desain yang telah kita buat sebelumnya. Dan tahu desain seperti apa yang kita butuhkan. Nah, setelah kita melakukan testing di user, dan setelah kita melakukan testing itu, kita akan mendapatkan yang namanya feedback. Dan feedback inilah yang dibutuhkan. Feedback yang jujur, dan feedback yang bisa dijadikan acuan kita untuk membangun aplikasi kita menjadi lebih baik lagi. Setelah kita mendapatkan feedback, dan kita menelah feedbacknya. Oh, gini, gini ya. Oh, aku maunya tuh kayak gini, gini. Kalau menurutku, user kalau misalnya kayak gini, ntar nggak enak makanya. Kalau menurutku, gini, 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 gini. Dan kita telah, oh, mungkin bisa diubah kayak gini, bisa diubah kayak gini. Nah, tahap saat kita melahat dan melakukan renovasi pada desain kita, itu disebut iteration atau pengulangan. Atau tahap di mana kita mengulang lagi apa yang telah kita buat dari ulang. Untuk mengembangkan desain kita yang telah kita buat untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Proses dari iteration ini sangat penting. Kenapa? Karena kita bisa tahu gitu. Dengan perkembangan zaman yang ada, perkembangan keren yang ada, tentu problem-problem user makin kini makin banyak. Dan produk yang kita buat pasti ada yang namanya masalah atau segala macam ya. Gak cocok sama user dan segala macam. Makanya, iteration ini dibutuhkan untuk menyesuaikan dengan user dan perkembangan zaman yang ada. Contohnya, Instagram yang kita pakai sekarang ini, itu bukan Instagram yang dulu kan. Kita bisa menikmati Instagram sekarang karena ada yang namanya iteration. Kita bisa menikmati WhatsApp, Facebook yang sekarang itu karena ada yang namanya iteration. Nah, setelah kita melakukan proses-prosesnya dan kita sudah melakukan disability testing dan iteration tadi, pengembangan aplikasi kita tadi kayak, oh iya bener ya, mending kayak gini ya, bener. Kita ubah lagi aplikasi kita sesuai dengan keinginan apabila user, maka kita menganggap bahwa desain yang kita buat itu sudah siap. Dan saatnya kita mengupload portfolio dari desain yang telah kita buat. Untuk menciptakan brand dari desain dan produk kita. Biasanya portfolio itu bisa di-upload, ada beberapa platform online untuk mengupload portfolio, contohnya seperti dribble. Logonya seperti bola basket, seperti gambar yang di kanan. Moodboard. Moodboard adalah kumpulan dari elemen-elemen visual yang terkait dengan desain yang nanti akan kita buat. Ini bukan untuk dijadikan referensi atau acuan dalam membuat desain. Moodboard ini harusnya ada di sebelum-sebelumnya ya. Cuman karena kesalahan saya, mohon maaf. Moodboard ini berguna untuk menjadikan kita acuan seperti warna apa yang akan kita pilih, text-nya, headline dan segala macamnya. Tapi tidak secara lengkap, hanya untuk acuan kita untuk membuat desain kita nanti saja. Dan ada desain style. Berbeda dengan moodboard, desain style ini lebih lengkap. Dan desain style ini biasanya dibuat setiap produk jadi, setiap perusahaan-perusahaan yang memiliki produk jadi, itu pasti memiliki desain style-nya masing-masing. Bicara kayak Tokopedia, Shopee, itu pasti punya yang namanya desain style seperti ini. Untuk apa? Untuk memberikan desain yang terstruktur dan tertata secara lati, dan memberikan personal branding kita sendiri. Contohnya seperti Google. Google memiliki font mereka sendiri yang diundalkan di tiap-tiap produk Google. Dan warna yang Google pakai memiliki empat warna utamanya, kuning, hijau, merah, biru. Dan desain style ini, Google ini menggunakan desain style ini untuk mengudahkan mereka ketika mereka melakukan iterasi. Jadi, mereka sudah ada pacuan. Oh, produknya diulang lagi nih. Oh, sesuai-suai ini. Yaudah, kita update lagi. Dan mereka menggunakan desain style ini untuk menjadikan pacuan dan menjadikan personal branding dari produk mereka. Setiap dari produk pasti memiliki yang namanya desain style ini. Terima kasih untuk sekarang telah. Terima kasih atas waktunya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum, Mas Patlan. Waalaikumsalam, Pak. Saya Mas Hamdan dari Bekasi ya. Oh iya, baik. Menanyakan. Ini, ini aja sih. Kenapa kayak, kalau kayak logo apa? UI-nya, UI-nya Bangsang itu ya. Kebanyakan pada update ya. Nah, kenapa BCA itu masih menggunakan yang lama terus ya? Kenapa dia nggak mencoba memperbarui dari tampilannya gitu ya? Oh iya. Kira-kira itu peranungnya apa gitu loh. Dan lainnya kan berlomba-lomba kayak memperbaikannya. Ya, saya maaf Pak. Nah, gitu Mas. Mungkin ada, ini ya, listen-nya kira-kira apa gitu ya? Gitu aja. Terima kasih. Untuk BCA mobile ya, Pak ya? Ya, mobilnya. Sama webnya juga, internet bankingnya juga masih pakai. Ya, mungkin untuk BCA, sejujurnya tampilan BCA sendiri kita khususkan dalam produk dulu ya Pak. Dalam UI, tampilan HP. Itu mereka memiliki tampilan yang terbilang jadul dan lama, kuno. Guru saya pun saat saya masih, saat saya masih belajar mengenai UX ini, beliau bilang ke saya, kalau tampilan BCA itu memang memiliki tampilan yang buruk. Dia terang-terangan bilang gitu. Tampilannya terbilang buruk dan kurang enak dipandang. Tapi kita dilihat lagi dari sisi fungsinya, Pak. Kita lihat dari sisi UX-nya tadi. Karena BCA ini, fungsi utamanya itu yang pertama untuk melakukan e-banking, untuk transfer segala macam, dan untuk top up atau bayar sesuatu, BCA ini memiliki pengguna yang terbilang jarang menggunakan aplikasinya, Pak. Atau bahkan flow-nya sendiri itu terbilang cepat. Seperti contohnya, kita ingin bayar Tokopedia. Neot BCA. Kita tinggal buka aplikasinya, pencet, 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 selesai, dan udah. Kita nggak panggil lagi, Pak. Dan juga mungkin ya aplikasi BCA, kenapa dibuat menjadi tanda kutip simple dan biasa saja, terlihat polos dan simple. Itu untuk memudahkan user ketika ingin melakukan banking tadi tersebut, Pak. Karena mungkin dilihat dari pengguna-pengguna usernya yang terbilang dari umurnya mungkin cukup di atas yang dimana mereka tidak terlalu mementingkan bagaimana tampilan itu terlihat. Namun mereka memikirkan apakah mereka masih bisa melakukan top up dan segala macam apa. Jadi mungkin mereka berfokuskan pada UX-nya itu sendiri. Dan mereka memiliki keunggulan pada UX-nya. Walaupun di bidang UI-nya tampilannya terlihat kuno dan polos. Tapi mungkin tampilan seperti itu dibuat oleh mereka untuk mempertahankan flow yang tadi. Karena melihat bahwa penggunanya jarang memakai aplikasinya. Walaupun memakai, pasti pemakainya terbilang cepat. Dan penggunanya itu terbilang yang sudah 17 tahun ke atas yang sudah memiliki KTP dan yang sudah memiliki banking tentunya. dan tidak terlalu memperdulikan pada tampilannya itu sendiri, Pak. Jadi mungkin mereka berfokus pada UX-nya dan UI-nya itu ditetapkan seperti itu untuk membuat UX-nya berjalan semakin lancar, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Bagaimana, Mas Hamdan? Oke, cukup, Mas. Terima kasih. Baik. 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 Kalau begitu, karena ini sudah jam 2 lewat 35 ya, yang dimana sudah waktunya untuk webinar ini berakhir. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semua dan yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan materi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa saya jawab atau ada beberapa pertanyaan yang jawabannya kurang memuaskan. Saya benar-benar mohon maaf, itu murni karena kekurangan ilmu dari saya. untuk kedepannya saya akan berusaha lebih-lebih lagi untuk mencari ilmu yang lebih dalam mengenai 2 hari tadi, Pak. Terima kasih kepada teman-teman semua sekali lagi. Saya mohon maaf sekali lagi apabila ada perkataan saya yang secara tidak langsung menyinggung teman-teman semua yang salah murni dari saya dan yang benar itu hanya dari Allah SWT. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua ya. Terima kasih.